Intro Halo Sabatek, ketemu lagi kita di channel Youtube Tech ID Nah gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin Terus nih disini saya mau membahas ukuran Ini Sabatek, mouse near kabel atau wireless ya Terus nih ini mouse-nya mouse reguler bukan mouse gaming Terus seperti yang kita tahu nih, akhir-akhir ini kan pastikan banyak dari kalian yang belanja online Terus ketika kalian mau belanja online itu kebetulan mau beli mouse Nah itu tuh banyak banget di e-commerce yang tipenya banyak juga, jenisnya banyak, ukurannya juga banyak Nah makanya untuk menghindari kesalahan beli, ikuti terus video ini sampai selesai ya Sabatek Oh iya Sabatek, jadi gini nih, di depan saya nih udah ada 3 mouse wireless dari Logitech Tapi ini bukan endorse ya, hanya saja saya udah terbiasa menggunakan ya mouse Logitech ini dari sekolah dulu Sabatek Iya dong, ya gini-gini saya pernah sekolah dong Sekarang awalnya saya mau mulai dari si mungil ini nih Nah ini namanya Logitech M187 Ini tuh kecil banget Sabatek, dari ketiga ini, ini paling kecil Kalau dari gaya penggunaan, rasanya pengguna mouse ini cuma punya pilihan gaya genggam fingertip Kayak gini nih Sabatek, mau clock clip atau penggrip ya nggak bisa Ya karena ukurannya emang mini banget sih Secara keseluruhan, body mouse M187 ini terbuat dari plastik Di sisi atas dibuat mengkilap dengan logo Logitech yang baru Sementara di sisi samping dan bawah dibuat matte saja Sabatek Di sisi-sisinya yang berwarna biru ini, Logitech memberi lapisan karet untuk menambah grip ketika digunakan Buat orang yang jarinya mudah berkeringat, kebantu banget nih dengan adanya lapisan karet ini nih Tombol klik kiri dan klik kanan karakternya cukup keras Meski begitu, masih tergolong nyaman ditekan Tombol klik ini dibuat keras maksudnya biar nggak terlalu gampang tertekan ya Sabatek Untuk scroll button-nya, saya suka nih terbuat dari karet Enak nih buat gulir-gulir gitu deh Kesat, tapi rasanya emang ringan banget Nah di sisi bawah ada tombol on dan off Sensor optik, kompartemen baterai dan lapisan teflon di 4 sisi biar mulus pas digeser-gesernya Sabatek Oke, tadi kan saya jelasin mouse yang ini nih 187 Sekarang saya mau jelasin yang M185 Sabatek Kalau dari ukurannya ya Sabatek, lihat sendiri ini lebih gede ya Cuman ini bisa termasuk kategori ukuran yang compact Atau bahasa Indonesia nya itu yang ringkas Sabatek Gaya genggamnya juga nggak bisa macam-macam nih Sabatek Cuman kayak gini doang nih, tuh nggak bisa yang gimana-gimana Tampilannya sedikit lebih elegan dengan permainan list merah pada tepiannya Sementara di sisi atas dan sisanya disapu matte dengan finishing metallic Pada sisi ini, sisi sampingnya tidak dilapisi oleh lapisan karet Namun Logitech merancangnya agak melengkung agak meningkatkan grip ketika dipakai Tidak terasa licin sih, tapi nggak tau deh buat pengguna yang tangannya gampang berkeringetan gitu Karakter tombol klik kiri dan klik kanan dari si M185 ini juga cukup keras Tidak terlalu ringan yang sering bikin salah klik Sabatek Tombol scrollnya juga dilapisi dengan karet, digulirnya juga ringan kok Sisi bawah seri M185 ini juga ada tombol on dan off Sensor optik, kompartemen baterai, dan lapisan teflon 3 titik Sabatek Dua yang di atas ini kecil-kecil, nah yang di bawah agak besar Dipakai di atas meja atau mousepad sih mulus-mulus aja Sabatek Oke tadi saya udah jelasin yang ini nih, sekarang yang ketiga Ini namanya mouse Logitech 190 Kalau dari ukuran dari ketiganya dia paling besar atau full size Sabatek Nah kalau mouse yang ini, ini banyak cara megangnya Sabatek Bisa palm grip, claw grip, terus finger tip juga bisa dong pastinya Kalau dilihat-lihat secara bentuk agak-agak beda ya dari dua tadi Banyak lukukan-lukukannya Sabatek Di sini tombol klik kiri dan kanan, terus dibuat garis-garis gini di sisinya Sabatek Meski terlihat seperti karet, namun sisi dengan garis-garis menonjol ini tidak dilapisi dengan karet Padahal awalnya saya mengira ini pasti ada lapisan karetnya Namun ternyata nggak ada Sabatek Meski demikian nih Sabatek, pola garis-garis ini cukup optimal memberikan grip pada jari-jari Khususnya bagi pengguna dengan gaya genggam claw grip dan finger tip Sabatek Karakter tombolnya itu kurang lebih sama lah dengan dua mouse sebelumnya Nggak dibuat terlalu ringan biar nggak salah pencet gitu deh Untuk scroll buttonnya tidak dilapisi karet, terbuat dari plastik Tapi ada pola garis-garis untuk memberikan grip ketika digulir Sabatek Di sisi bawahnya juga bisa ditemukan tombol on dan off Sensor optik, kompartemen baterai, serta lapisan teflonnya Ada lima lapisan teflonnya Sabatek Nah jadi gitu Sabatek Pembandingan ukuran ada yang tadi yang mini Terus ada yang compact, terus ada yang full size Ini yang tadi saya bilang, ini Logitech yang mini ya Logitech M187 Terus ini yang compact, Logitech M185 Terus yang full size, itu Logitech M190 Sabatek Nah gitu Sabatek, ini dari ketiga itu tuh yang tadi saya bilang Itu emang ada perbedaannya dari lapisan teflon Ya tentu aja desain ya, ukuran juga ya pastinya Sama optiknya juga beda Terus jangan salah dulu Sabatek Pasti ketiga yang mouse yang tadi saya jelasin tuh ada kesamanya Sabatek Apa kesamanya? Nih kita lihat Nih saya kasih tau, kesamaan pertama adalah semua mouse ini sudah menggunakan invisible optik Jadi pas diangkat gak ngedip-ngedip merah gitu deh Sabatek Coba Sabatek, angkat deh mouse nirkabel Sabatek Kalau masih gedip-gedip itu berarti ya mouse lawas ya Makanya ganti ini aja Nah kesamaan kedua adalah ketiga mouse ini receivernya bentuk udah nano gini nih Dan bisa disimpen di samping baterai Sabatek Selain praktis dan ringkas, jadi mudah untuk dibawa-bawakan Atau receivernya tinggalin aja kecolok di laptop Nggak makan tepat sama sekali kok Nah kesamaan yang ketiga Ini tuh nggak perlu install macam-macam lagi Tinggal colok terus bisa main deh di mode Windows, mode Mac OS, dan di Chrome OS, Linux Semua aman, keren kan? Soal daya baterai nih Sabatek tentunya beda-beda ya Kan ukurannya juga beda Yang paling kecil yang tadi mini yang M187 itu baterainya bertahan selama 6 bulan Sabatek Terus yang compact yang M185 itu baterainya bertahan sampai 12 bulan Sabatek atau 1 tahun Terus yang full size yang M190 itu baterainya lebih irit lagi Itu bisa tahan selama 18 bulan Sabatek Oke Sabatek, kalau kalian tertarik buat beli ini nih Beli mouse yang tadi saya jelasin tuh Itu harganya murah kok Dari 200 ribuan aja Sabatek Terus pastinya dia tuh udah tersedia di e-commerce-e-commerce Indonesia Sabatek Mau dari yang kecil banget Dari yang sedang sampai yang full size Sabatek Ada semua dari Logitech Wireless lagi tanpa kabel Oke Sabatek, sampai disini dulu perjumpaan kita Kalau Sabatek ada saran tolong ketik di kolom komentar Terus bagi yang belum nih Saya mohon untuk subscribe channel ini sama like video ini dong Terus satu lagi nih yang gak kalah penting ya Itu share sebanyak-banyaknya Biar saya terkenal kayak Om Indro Warkop Oke, dadah Hehehe Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!